mojak-mojak aja pakai tangan kayak bakso ya 350 ml air bening ini aku akan merebus setengah kilogram ubi kawan, ubi putih ini airnya aku mau sampai penuh ya kawan ubinnya jadi ketutup semua jadi airnya aku tambahkan sebanyak 200 ml lagi ini seluruhnya 500 ml air bening kawan aku nyalakan napinya rebusnya ubinnya empuk kawan setelah aku rebus sekitar 15 atau 20 menit lalu aku akan mengecekin kawan udah empuk apa belum, mesti pakai yumuk kudu ya aku udah pakai garpu emang, gak boleh pakai tangan udah melepuh deh lucu banget sih ya udah empuk, kita matikan deh napinya nah disini kita angkat, tiriskan lalu ditumbuk-tumbuk kawan ini aku akan mengeluang air malam, miskan ubinnya setelah ini aku akan menghaluskan ubinnya ini aku akan menghaluskan ubinnya kawan ini bisa kita menghaluskan dengan garpu seperti aku ini atau ditumbuk-tumbuk ya kawan yang penting halus udah usah repot lah ya bisa ribet gitu yang penting halus ubinnya nanti dicampurkan dengan tepung tapioca ini udah udah lumayan halus ya kawan aku mencampurkan tepung nih kawan ini abis ini tepung tapioca sebanyak 250 gram ya kawan aku aduk campur gak tercampur rata kawan aku ucap-ucap aja ya pakai tangan itu kebersihan itu tergantung dari kalian masing-masing ya kawan kalau lebih bersih lagi ya pakai sarung tangan aja ini aku pakai tangan udah dicuci ke tangannya ini juga untuk makan sekeluarga sendiri lebih dan tepungnya sudah menyatu seperti ini aku akan mencetak ya kawan aku mencetak bentuk bulat-bulat 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 sambil membulat-bulatkan ini aku juga akan membuat air santan dan air gulanya kawan aku memakai santan instan bermerak sebanyak 1 saset kawan 65 ml aku tambahkan sejumput garam 50 ml air bening aduknya gak tercampur rata aduknya gak tercampur rata lalu menyalakan kompor ya kawan selesai hingga mendidih sambil tetap terus diaduk ya kawan agar santannya tidak pecah dan seperti biasa karena aku pakai santan secara gitu ya aku tidak pakai daun pandan tapi kalau kalian mau pakai daun pandan silakan saja oke kawan sedikit mendidih seperti ini apa yang bisa kita matikan kawan kita sisihkan buat air gula 500 ml air bening 3 buah gula merah 3 sendok makan gula pasir setengah sendok pegaran kita nyalakan apinya ya kawan rebus hingga mendidih dan gula mencair ya kawan mendidih seperti ini lalu aku mau rebus kawan setelah air gulanya mendidih seperti ini lalu aku akan memasukkan ini kawan bola-bolanya rebus hingga bola-bolanya mengapung ya kawan bagus hingga mengapung kawan jika sudah seperti ini bisa dimatikan kawan apinya seperti bakso ya lalu putih gini ini sudah seperti bakso nanti aku mau icip-icip nanti aku mau icip-icip kawan aku akan menyajikannya nih kawan sekian icip-icip kayak bakso ya seperti ini dari ubi putih kayak bakso ya tuh kayak bakso jadi kayak bakso dari ubi putih seperti ini seperti ini kawannya dia tuh ini seperti ini dengan ubi putih cep-cepe aja ya terus mener-mener-mener hmm sesuai sih sama aja menerik umbi gak calon untuk subscribe like, komen, dan share ya kawan pokoknya kalian lagi buat ini di rumah sendiri oke karena aku makan manis jadi aku mener-mener putih yang gini selamat menerahim tai hai 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 selamat menikmati